Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Audrey Berry jadi kesempatan kali ini aku punya sebuah kartu grafis guys jadi kartu grafis ini kartu grafis dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dan aku dapetin unit aja ini X penggunaannya dari user ini ya gambar ya gambar 2D ataupun 3D ya jadi ini aku dapetin unit only namun kondisinya juga masih mulus guys mulus bening dual fan MSI dual fan GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 ini untuk headsink bermarna chrome ya masih bening banget mulus PC Express nya 3.0 16x kemudian ya ini khas dari MSI kemudian dibagian atas ini tidak melelukan 6 pin power ya ataupun pin power tambahan jadi hemat daya cukup dengan sumber dari PC Express di motherboard bagian X-House nya dan ini tentunya sudah high quality komponen ya pemilihan komponen dari MSI ini sudah high quality komponen dan untuk display ya ini di bagian display nya ada 1 buah display port 1 buah HDMI port dan 1 buah DVI port dengan plat yang mulus bening mulus tentunya ya dan dibagian belakang ini untuk plat fiber nya juga mulus guys mulus bening segel pabrikanya masih utuh segel distributor sudah expired di 2023 kemarin tahun lalu namun ini unit nya bener-bener masih sangat rawat guys GeForce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 oke jadi kita akan langsung tes kategori dari sini kita akan langsung menuju ke rig guys let's go ya ini MSI dual fan GTX 1050 Ti non pin power ya kipas siap mantap segel pabrikan utuh segel distributor juga utuh garansi sudah berakhir di 2023 kemarin voltase nya di 225V ya ini menggunakan display port HDMI dan sudah tampil dengan baik display port HDMI nah lihat di bagian display port disini berjalan di 165Hz ya dengan suhu di 35 derajat celcius oke jadi ini udah record ya kita lihat disini suhu terendah di 34 derajat celcius saat ini di 36 derajat celcius kita buka dulu untuk 3DMark ini yang loading nya paling lama 34, 36 ya kita reload untuk hardware info terus kita buka juga MSC afterburner dan GPUZ kita taruh disini kita taruh disini 0mV ya tanpa settingan overclock core clock nya sama kita coba look up dulu untuk spesifikasi kartu grafisnya disini terdapat multiple device found ya kita pilih yang dual fan kita pilih yang dual fan ya jadi ini arsitektur pascal ya 3300 juta transistor kemudian DX12 encoder gen 6d decoder gen 3 port desainnya bisa dilihat disini tdp 75W untuk 1050Ti non pin power ya gddr5 micron 4GB 128bit ya oke langsung aja kita benchmark firestrike 1080p jadi ini aku dapet kartu grafis ini X dari arsitektur ya jadi dia biasa digunakan untuk kebutuhan gambar baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi gambar desain ringan lah seperti itu temperatur di 39 derajat dan ini aku tes di jam 2 siang guys lagi panas-panas terik yang luar biasa jadi ini aku shoot disitu kamera ke PC dan itu kamera ke saya dan ini juga aku screen recording ya firestrike graphic test 1 oke kita tambahin on screen display mantap tdp 60 70W ya 52 dari celcius dengan average fps di 30an 33 32 udah dapet 600 frame 800 frame 900 tembus ribu ya 999 sekian kipas juga super duper senyap pastinya guys kipas super senyap lanjut ke firestrike 2 40an derajat 40an fps ya dengan temperatur 55 derajat celcius adem guys suhu nya masih sangat menggigil ini terjaga ya untuk kartu grafisnya juga masih sangat bening 57 derajat celcius masih under 60 ya 59 derajat celcius dengan average 33 fps mantap 59,8 derajat celcius itu kalau dibuletin ya di 60 derajat celcius ya untuk suhu tertinggi ini lanjut ke CPU test jadi ini menggunakan processor kartu grafis cenderung akan idle kartu grafis di 30 usage 30 persenan usage sudah turun 40an lanjut ke combine test ya 1050T itu bisa dapet 12 fps 13 fps atau 14 fps ya kurang lebih di sekitaran itu kita coba pantau 12 startnya ya berarti kemungkinan di 13 atau 14 fps ini untuk pencapaian tertinggi di combine test 13 13 fps ya mantap oke nice jadi untuk testnya overall sudah berjalan selesai dan kita tinggal loading untuk resultnya suhu tertinggi adem di 59 derajat celcius TDP juga di 70 watt TDP kipas muter di 52% RPM ya secara performance dan kita lihat untuk scrollnya di 6760 kita compare result online ke validasi ya valid result 28% overall result ya better dan 28% overall result dengan suhu average di 55 derajat celcius adem guys jaminan adem kemudian memory clock GPU clock memory clock juga stabil di 1700an tes 1 achieve 59 derajat tes 2 di 59 derajat juga ya oh 56 derajat tes 1 tes 2 di 59 derajat sebagai suhu tertinggi dan tes terakhir di 56 derajat celcius dan saat ini sudah turun ke 42 derajat celcius guys jadi suhunya sudah pasti adem dan kartu grafisnya juga kinis-kinis masih segel walaupun unit only tapi performanya mantap guys oke buat teman-teman yang butuh kartu grafis murah-murah bisa mampir kelapa kudiberi kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya terimakasih atas atensinya terimakasih yang udah bantu like subscribe terimakasih pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Tidak ada tulang yang bergetar Tidak ada senyuman yang ku gemar Jika ku tak bersamamu Semuanya kami